256 paket ganja dengan berat mencapai 3 kuintel diamankan petugas polsek kawasan pelabuhan panjang Bandar Lampung. Barang haram ini disita dari sebuah mobil bak tertutup di area pelabuhan minggu kemarin. Ratusan bungkus paket disembunyikan dalam mobil yang baknya telah dimodifikasi, hingga menimbulkan kecurigaan petugas. Setelah mobil dibongkar, petugas temukan paket ganja yang disamarkan di antara beras. Modusnya dia menggunakan kendaraan bak, kemudian menambah ruang khusus. Yang apabila secara kasat mata tidak mencurigakan. Tetapi anggota kita cukup jeli melihat keanehan yang ada di bodi kendaraan tersebut, kemudian langsung melakukan pebumparan dan ditemukan ganja. Satu penumpang mobil musladi warga Kabupaten Aceh Besar Aceh berhasil ditangkap, sedangkan sopir berinisial MZ kabur. Musladi mengaku mendapat uang dengan mengantarkan mobil berisi beras tersebut. Saya waktu naik di Medan sudah begini, pak. Sudah begini? Iya, sedikit panasnya diajain. Dari siapa? Sama sopirnya, pak. Waktu sampai menerima, sudah masih kondisi daun, batang, atau sudah dipak seperti ini? Saya naik mobilnya seperti ini, pak. Katanya muatannya beras gitu, pak. Hasil pemeriksaan, ganja berasal dari Aceh dan akan dikirim ke Jakarta. Polisi masih memeriksa musladi untuk mengungkap jaringan pengedar ganja asal Aceh lainnya. Destian Syah melaporkan untuk NET. Apakah mencari yangιο mancari dan kursi hitam seperti ini? Tidak melaporkan dengan dengan mengungkap jaringan pengarang. selamat menikmati